Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Benka Ciavani Jangan lupa untuk menonton konten-konten yang ada di LDI TV Jangan lupa di like, di share, di komen Plus pasti dong, harus di subscribe LDI TV Jazakumlaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita vaksin ya, untuk ikhtiar sehat kita Balik lagi pada konten kesayangan kita, yummy food Nah, ngomongin soal soto, Indonesia memiliki beragam jenis soto Di Jakarta terkenal dengan soto betawinya Kemudian ada soto banjar khas Kalimantan Selatan Ada juga soto mie bogor, soto padang Dan jenis-jenis soto lainnya yang pastinya Setiap daerah memiliki cita rasa yang khas dan menarik untuk dikulik Nah, kebetulan saya berada di jalan raya BBS kota Cilegon, Banten Di sini saya menemukan warung soto khas Solo Yang harganya sangat terjangkau Harganya di bawah 10K Gak percaya? Sobat Yami bisa langsung rapat ke sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Tengah Putra Di acara yummy food Nah, kemarin saya udah nge-review sate Sate udah, kemudian yang western juga udah Tapi kali ini saya pengen yang agak berkuah-kuah nih Penasaran? Ikuti perjalanan saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak, saya mau pesen sotonya dong Mau di PIA, kan? Bisa makan sini Makan sini aja Makan sini aja Jangan lupa Amin Biasanya soto khas Solo dinikmati dalam satu mangkok Yaitu nasi dan sotonya dicampur Tapi tenang aja Jika Sobat Yami lebih seneng dipisah Eits, emang gak kangen Hehehe Bisa request nasinya dipisahkan di piring tersendiri Oke Sobat Yami Makanan sudah tersedia di meja saya Nah, mari kita coba Sebelumnya dicampur dengan jeruk Biar makin yahut Cita rasa warung soto khas Solo milik Budwi ini Tidak kalah dengan resto-resto besar loh Jadi tunggu apa lagi? Dengan 10K dijamin kenyang dan puas Nah, bedanya soto khas Solo dengan soto-soto lain Kalau soto khas Solo ini Nasinya udah dicampur dalam satu mangkok ini Jadi nasi, kemudian condimen lain Seperti suwiran ayam Kemudian mie Mie bibihun Kemudian yang lainnya Ini jadi satu Dan identik kuahnya itu Mening Itu yang membedakan soto khas Solo dengan soto-soto lainnya Kurang-soto rasanya Jika tidak ditemani dengan mendoan Nah, ini mendoan juga sas Solo juga Kemudian tidak lengkap rasanya menikmati semangkok soto seger ini Bila tidak ditemani dengan tim mendoan Yang dicocol dengan sambal kecapnya dan juga telur puyuh Benar-benar menambah nikmat dan menggugah selera Nah, di warung soto Solo memilih Pak Imam ini Ada juga tahu bacem Kemudian ada telur puyuh Dan juga tahu bacem Walaupun kuahnya bening Karena emang soto khas Solo kan bening ya Tapi rasa kuahnya itu tetap berasa Kayak jadi lengkuas Jai, kemudian juga Arbahan-arbahan yang lain Seperti cabai Itu tetap berasa Walaupun bening Bagaimana mas Tina sotonya? Wah, Pak Mantap banget Sotonya joss Seger Selamat duduk, Pak Pak Saya ingin tanya nih Ini kenapa sotonya Kok murah banget nih Nggak di bawah 10 ribu Nah, jadi kita Emang dari pertama buka Kita bikin seperti di Solo Gitu Gak usah mahal-mahal Yang penting Ternyata Benar Oh iya betul Ini saya jadi inget Waktu ke Solo Emang rasanya kayak gini sih Jadi Bener-bener Kas Solonya tuh Dapat Dapat banget Pak Dwi Ini Sejak kapan buka, Pak? Ini kita Pas pandemi Lagi tinggi Kurang lebih Bulan Juni 2020 Jadi baru ya? Baru Baru setahun Tiga bulan Wah, mantap Mudah-mudahan Allah paring sukses Lancat dan barokah Oke Mas Tima Nanti kalau misalkan Mas Tima lewat lagi nih Atau Mau ke Merak Atau ke Lampung Habis keberang nih Bisa mengetik ke warung kami Siap Siap Insya Allah Alhamdulillah Nah Buat Sobat Yami yang produk UMKM-nya Ingin kami lipid dan review Bisa mengirimkan ke redeksi email kami di bawah ini Cukup kesian dari saya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumahu khairoh telah menonton Sub indo by broth3rmax